Assalamualaikum wr. wb welcome to this video sebelum kalian melanjutkan ke materi ini pastikan dulu kalian sudah mengisi daftar hadir yang sudah saya sediakan dan materi kita hari ini adalah tentang application letter atau surat lamaran ini dengan miss kumala bukan miss yuliani miss kumala meminjam materi dari miss yuliani jadi tidak apa-apa sama saja i'm glad because i finally have you guys again akhirnya saya mengajar kelas kalian lagi setelah tidak mengajar kalian selama beberapa bulan i hope you guys miss me ibu harap kalian merindukan ibu oke anyway kita lanjut lah ya nah ini surat lamaran surat lamaran ini nanti adalah sesuatu yang sangat akrab dengan kalian karena kalau begitu kalian lulus tujuan kalian ya itulah melamar pekerjaan mencari pekerjaan mencari mata pencaharian nah untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan ya itu kalian ibaratnya apa ya surat lamaran itu kayak proposalnya proposalnya salamlikumnya gitu ibaratnya kan kalian mencari pekerjaan itu adalah mengetuk pintu rezeki masuk ke rumah yang ada rezeki yang banyak rezekinya tempat kalian menghasilkan rezeki kalian gak mungkin nyelonong-nyelonong aja kan kecuali ya pakai kekuatan orang dalam nah untuk masuk ke rumah orang tersebut kalian perlu mengucapkan salam dulu atau salamu'alaikum dulu perkenalkan diri dan lain sebagainya gitu kan itu lain disebut dengan surat lamaran logikanya seperti itu logika sederhananya oke jadi apa itu application letter atau surat lamaran kerja bukan surat lamaran ta'aruf ya surat lamaran kerja jadi surat lamaran kerja atau application letter kalau dalam bahasa inggris namanya adalah application letter adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah instansi kantor perusahaan tertentu ya biasanya ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah modern yang kayak perusahaan-perusahaan yang banyak ibu temui berdasarkan pengalaman ibu banyak yang meminta surat lamaran itu ditulis dalam dua bahasa jadi ini itu sangat penting untuk kalian meskipun kalian sudah belajar ibu yakin kalian sudah belajar ini di pelajaran bahasa Indonesia tapi tidak ada salahnya kalian juga memberikan perhatian yang sama untuk pelajaran bahasa Inggris yang membahas tentang materi ini ya oke kita lanjut surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat dinas atau resmi jadi harus pakai bahasa yang baku yang sopan yang formal oleh karena itu terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya oke nah ini ada bagian-bagian surat sama halnya seperti surat pribadi yang sudah ibu ajarkan di kelas 2 kemarin ya surat resmi atau surat lamaran ini juga ada bagian-bagiannya atau parts of the letternya yang pertama ada tempat atau tanggal pembuatan surat kemudian ada nomor suratnya ada lampirannya ada hal atau perihalnya ada alamat tujuannya salam pembukanya juga ada kemudian isi suratnya itu nanti terbagi lagi jadi 3 bagian pokok ada paragraf pembuka ada isi suratnya kemudian ada paragraf penutupnya setelah itu baru diakhiri dengan salam penutup dan tanda tangan serta nama terang ingat ya kalau buat surat lamaran itu kalian harus tanda tangan dan menulis nama kalian di bawahnya supaya valid atau sah kita lanjut nah ini langkah-langkah pembuatan application letter yang pertama kalian harus tulis dulu deadline nya date line bukan deadline ya tapi date line atau tempat dan tanggal pembuatan suratnya contohnya bandar lampung 26 april 2016 atau kalau di bahasa inggris kan kalau bahasa inggris kan gak mungkin kayak gini ya 26 april 2016 penulisan tanggal di dalam bahasa inggris itu juga ada ada aturannya bisa bulan dulu misalkan kayak gini february 4th koma 2016 seperti itu atau bisa juga 4th of february 2016 gitu ya kemudian kemudian pastikan disitu ada catatannya ya pastikan disaat anda menulis deadline itu tidak melebihi batas akhir waktu pengiriman surat jadi misalkan surat lamar biasanya surat lamaran itu ada batas waktunya misalkan lamarannya ditutup tanggal 3 Maret misalkan janganlah kalian kirimkan suratnya itu tanggal 18 Maret itu namanya sudah lewat waktu pengiriman surat sudah tidak akan diterima lamaran kalian kalau kayak gitu ya lanjut yang kedua langkah yang kedua kalian harus menuliskan inside address kalian atau alamat tujuannya biasanya alamat tujuannya itu berisi nama perusahaannya terus alamat perusahaannya dimana dan kotanya dimana biasanya juga kalian disuruh menyertakan kode postnya disitu contohnya kayak gini general television and radio inch perusahaan televisi dan radio general jalan general sudirman nomor 342 jakarta 14700 nah ini ada sedikit tips ya dari orang yang sudah berpengalaman dalam mencari kerja kalau kalian mau membuat surat lamaran misalkan kalian lihat lamarannya itu di surat kabar misalnya atau ditempel di mana gitu di papan pungguman atau dimana gitu kalian harus cari tahu dulu alamat perusahaannya itu dimana sih yang akurat yang lengkap yang jelasnya jangan sampai kalian salah alamat itu sama aja dengan menghina perusahaan yang akan kalian lamar oke kita lihat catatannya disitu pastikan disaat anda menulis inside address dengan lengkap dan akurat nah bener kan hal ini membantu agar surat lamaran yang anda buat sampai tujuan dan tidak salah alamat seperti itu ya kita lanjut oke lanjutannya untuk nomor tiga step ketiga itu ada salutation atau greeting atau salam pembuka salam pembukanya contohnya dear sir atau dear mayor rudolf gunakan dear sir artinya apabila anda tidak atau belum mengetahui siapa nama pemimpin atau kepala bagian di dalam sebuah perusahaan yang ingin anda lamar jadi kamu gak tahu pemimpin atau kepala bagian biasanya kan bahaya biasanya kan yang membawahi lamaran atau lawangan kerja itu adalah HRD kalian kan gak tahu HRD nya ini laki-laki itu perempuan itu kan jadi tulis aja dear sir itu adalah ungkapan yang sangat umum jadi genderless atau tidak melihat gendernya kemudian misalkan kamu sudah tahu nama HRD nya siapa atau nama orang yang concern dengan lamaran itu misalkan namanya disini Mr. Rudolph tulis aja langsung dear Mr. Rudolph dear disini artinya bukan sayang ya bukan Mr. Rudolph tersayang atau bapak tersayang tidak artinya adalah yang terhormat oke kita lanjut number 4 ada opening paragraph atau paragraph pembuka paragraph pembuka contohnya ini adalah basic sekali ya semacam template yang bisa kamu pakai untuk menulis surat lamaran dalam bahasa inggris I am writing this letter saya menulis surat ini sebagai respon untuk merespon iklan tolongan kerja sebagai general manager ini posisinya kamu sebutkan kemudian yang diterbitkan di koran Jakarta pos pada tanggal 28 Januari 2016 kemudian disini saya tertarik untuk melamar posisi tersebut mohon untuk melihat CV jadi disitu yang kamu lampirkan itu apa biasanya kalau di dalam surat lamaran Indonesia ada tuh berikut saya lampirkan fotokopi KTP gitu-gitu ya ini ya ini bahasanya kalau dalam bahasa inggris please find attached file of my CV and other required documents jadi gak perlu kamu jabarkan kalau dalam bahasa inggris gak perlu kamu jabarkan satu fotokopi KTP 2 foto pas foto 3x4 gak usah tulis saja begini simple oke daftar hidup dan lain sebagainya CV ini kurikulum vite atau daftar hidup ya kurikulum ada mana sih ini CV itu adalah kurikulum vite paham ya kita lanjut alright nah untuk menulis paragraf pembuka itu kamu perlu memperhatikan beberapa hal yang pertama adalah posisi bukan posisi suratnya ya foto posisi hurufnya ya bukan yang perlu kamu perhatikan adalah oh sorry ya lihat ini ibu ngerekam materi kalian jam 1 malam demi kalian yang pertama adalah posisi posisi atau jabatan yang mau kamu lamar ya itu harus kalian sebutkan di paragraf pembuka kemudian yang kedua adalah sumber informasinya kamu dapat informasi itu dari siapa itu ya biasa kan untuk menuliskannya itu berdasarkan fakta ya misalkan kamu dengarnya ada loongan dari tetanggamu nah kamu tanya dulu sama tetanggamu itu infonya dari siapa dari sosial media dari iklan TV atau iklan di koran lain sebagainya tapi sebenarnya ini gak wajib juga sih optional saja kalau mau dituliskan tidak apa-apa tidak dituliskan juga tidak berdosa kita lanjut ke lampiran 3 ada lampiran-lampiran misalkan kayak fotokopi KTP daftar riwayat hidup apa segala macam ya itu masuk di daftar lampiran jadi disitu kamu harus tuliskan secara detail dan spesifik ya tapi jangan dibuat berlebihan karena biasanya orang di perusahaan itu juga melihat ini orang capable atau tidak kalau kalian nulisnya lebay semualah kalian tulis disitu bahkan kayak macam curhat-curhat itu biasanya lebih sulit untuk diloloskan ya ini kalian bisa pakai istilah ini bisa pakai pilihan kata ini attach files of my CV lain sebagainya oke biasanya disertakan itu yang umum saja ini ada tips dari ibu yang umum saja yang disertakan itu adalah CV itu pastilah ya daftar riwayat hidup daftar riwayat hidup ini lebih bagus lagi kalau kalian ketik yang cantik dan rapi jangan beli daftar riwayat hidup yang ada di tempat fotokopi itu ya itu sangat mendegredasikan apa ya mendiskreditkan perusahaan tidak terlihat tulus kamu kalau beli template-template yang ada di tempat fotokopi itu ya buatlah CV-mu sendiri sekreatif mungkin diketik kalau perlu kemudian ada identity card atau KTP kemudian ada certificate or ijasa kemudian ada foto and many more kalau diminta sertifikat latihan kasih sertifikat latihan kemudian ada paragraf inti atau isi bagi paragraf misalkan kamu jelaskan disitu I graduated from Esa unggul majoring in management in 2013 and has experience in working for 2 years jadi disitu kamu jelaskan kamu lulusan mana gitu ya I graduated saya lulusan saya lulusan Esa unggul di jurusan management lulus tahun 2013 kemudian enhanced experience in working for 2 years dan memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun I am capable nah disini ya ada I am capable saya memiliki keahlian gak apa-apa kalau kamu punya keahlian selama itu benar kamu memiliki keahlian tulis aja di surat lamaranmu tidak ada yang melarangnya malah bagus ya tapi keahliannya harus berkesinambungan dengan apa yang kamu lamar ya jangan keahlian gibahmu kamu tulis disini tidak boleh ya contohnya begini I am capable of operating word processor saya memiliki keahlian dalam mengoperasikan pengolah kata excel powerpoint myob apa itu zahir and a little bit of photoshop dan juga sedikit kemampuan di bidang photoshop nah ini baru benar nih nah jadi ini sedikit tips dari kalian kalau misalkan kalian ada jeda waktu gitu ya misalkan kalian berminat untuk ngelamar pekerjaan nih tapi belum ada kesempatannya nah pakailah kesempatan itu untuk misalkan apa namanya tuh kursus kursus komputer gitu kursus komputer atau belajar dari youtube secara autodidak bagaimana cara mengoperasikan word karena itu yang paling apa ya dasar yang bisa kalian bisa kalian jadikan bekal mengoperasikan pengolah kata dan excel excel itu yang paling banyak dibutuhkan powerpoint juga itu penting dan photoshop kalau kalian bisa mengoperasikan photoshop berarti kalian itu punya tingkat kesabaran yang lebih tinggi dari manusia pada umumnya gitu anak muda oke kemudian setelah kalian jelaskan keahlian kalian kalian juga boleh sebutkan disitu etos kerja kalian ngerti etos kerja gak kayak quality your quality as a person kualitas kamu sebagai manusia misalkan sini i am very flexible with anyone beside me saya orangnya fleksibel atau mudah bergaul kemudian i am responsible for my job saya orangnya bertanggung jawab reliable bisa diandalkan independent mandiri disiplin disiplin as well as humorous dan humorous gak apa-apa kamu tulis aja disitu kelebihan kamu apa your quality as a person kualitas kamu sebagai pribadi disitu kamu jelaskan kemudian i have proved that my work during during an employee was excellent gak apa-apa bragging bragging a little bit of yourself is not forbidden kayak sedikit membangga-banggakan dirimu gak masalah kalau di surat lamaran asal jangan terlalu sombong ya kemudian di bagian ini disimak baik-baik yang pertama ada educational background atau background latar belakang pendidikanmu pendidikan terakhirmu harus ditulis kalau disini kan contohnya dia graduated from Esa Unggul majoring in management jadi dia kemarin kuliahnya di Esa Unggul lulus jurusan management tahun 2013 seperti itu kemudian experience-nya pengalamanmu kalau misalkan kamu fresh graduate ya gak usah ditulis pengalamanmu kecuali kamu sekolah sambil kerja misalkan kayak gitu tapi kalau misalkan kamu sudah punya pengalaman ya tulis itu bisa jadi poin tambahan seperti itu ya kemudian untuk skill bukan skill ya skill nah skill skill itu berkaitan dengan kemampuan kamu yang tadi kayak ibu bilang kamu bisa mengoperasikan pengolah kata excel powerpoint dan lain sebagainya kemudian juga skill dan karaktermu atau kepribadianmu itu bagaimana ya next kita lanjut lah ya ada closing paragraph atau paragraph penutup contohnya i hope that you will interview me to negotiate and investigate my skill and expertise as soon as possible saya harap anda bisa interview itu apa yang mau wawancarai saya untuk mengetahui lebih jauh kemampuan saya seperti itulah ya bahasa-bahasinya ini atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak gini kali ya besar harapan saya untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak dan lain sebagainya seperti itu itulah yang dimaksud dengan closing paragraph kemudian ada closing greeting atau salam penutup ada thank you very much ya jangan lupa ucapkan terima kasih ya for your time and consideration terima kasih atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih ini ini bahasa Inggrisnya ya next ada complimentary clause kalau di bahasa Indonesia itu kayak dengan hormat atau salam hormat di akhir di akhir surat itu loh nah inilah sincerely yours kalau dalam bahasa Inggris kemudian tulis tanda tangan kamu disitu dan nama terang oke selesai nah jangan di skip dulu videonya ini masih ada nih tugas kamu tugas pertama kamu adalah silahkan kamu cari contoh surat lamaran ya contoh surat lamaran apa saja yang bisa kamu temukan di internet semakin langka dia saya temukan di internet semakin bagus nilai kamu ya kalau misalkan jangan pakai yang sangat umum ditemukan di internet yang begitu kamu ketip di google surat lamaran dalam bahasa Inggris langsung muncul dia kalau bisa carilah yang susah saya temukan di internet susah ibu eksplor di internet kalau kamu bisa ambil di deep web ambillah di deep web gak bercanda ya carilah ya contoh surat lamaran nanti kita diskusikan sama-sama di video berikutnya atau di pembelajaran berikutnya oke nanti tugasnya silahkan dikirimkan di google classroom jangan di beranda ya kalau di beranda langsung waktu ibu delete kamu kumpulkan saja di kolom komentar pribadi ya ada tutorialnya itu sudah ibu kirim oke jangan malas oke i think that's all see you thank you for your time and consideration see you in the next meeting bye bye